bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di apa 99 channel bersama saya Abdul Fattah Arifin di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tips secara mudah berlatih tali skipping untuk pemula nah untuk kalian yang belum pernah atau belum menguasai tali skipping kalian bisa ikuti step by step video berikut ini yang pertama adalah memilih tali skipping nah teman-teman tali skipping itu ada beberapa macam modelnya ada yang model speed rope dan ada yang modelnya heavy rope nah yang kedua macam ini saya sarankan untuk bagi pemula jangan dipilih dulu karena kalau yang speed rope itu untuk melatih kecepatan itu kelas advance dan juga termasuk yang heavy rope untuk melatih kekuatan otot nah biasanya itu untuk atlet tinju nah saya sarankan kalian belinya modelnya seperti ini ini yang regular yang kedua adalah memilih ukuran tali skipping nah bagi para pemula pasti bingung nih tali skippingnya ukurannya yang cocok untuk saya berapa kalau tingginya saya 170 cm misal ataupun 180 cm nah kalau kalian belinya on the spot sangat mudah teman-teman kalian tinggal bagi dua nih tali skipping terus kalian injek tengahnya terus kalian dekatkan terus ukurnya pas di bawah ketek kalian nah kemarin itu saya belinya di online nah tinggi saya kan 190 cm memang agak rumit teman-teman belinya di online itu karena kita nggak tahu model barang itu seperti apa ini jujur mereknya speed dan ini bukan mempromosikan barang orang tapi ini menurut saya sangat bagus feedbacknya untuk para pemula maupun advance nah keterangannya itu di toko online-nya itu 2 meter 10 cm tapi ketika saya ukur ini berbeda nih teman-teman ini lebih dari 2 meter 10 cm nih sekitar 2 meter 30 ini 30 cm jadi memang kalau kita beli di online itu memang agak rumit teman-teman kita harus aktif bertanya ke seller-nya yang ketinggalan adalah posisi tubuh nah ketika kalian berlatih tali skipping tubuh kalian itu jangan condong ke depan atau condong ke belakang tapi harus lurus terus posisi kaki kalian itu ankle kalian itu jangan diangkat seperti ini tapi sedikit ditukuk ke bawah seperti ini jangan seperti ini itu salah dan lututnya kalian agak ditukuk jadi seperti ini lompatnya jangan terlalu tinggi teman-teman sekitar 5 cm aja untuk melewati tali skippingnya aja terus memegang tali skippingnya itu jangan digenggam seperti ini ini salah dan jangan memegangnya terlalu jauh ini juga salah tapi menggenggamnya itu dekat di ujungnya dan seperti memegang racket bulu tangkis yang keempat adalah cara mengayu tali skipping usahakan posisi siku kalian itu 45 derajat dari badan kalian dan siku kalian agak didorong ke belakang sekitar 5 cm jangan terlalu jauh seperti ini ini kaku kalau segini cukup 5 cm dan siku kalian itu jangan terlalu dibuka dan jangan terlalu ditutup nanti kaku tapi sekitar 3-4 cm aja keluar dari badan kalian dan ketika kalian mengayuh tali skipping itu jangan menggunakan bahu kalau kalian menggunakan bahu nanti cepat capek seperti ini ini contoh yang salah ya nah mengayuhnya itu menggunakan engkel tangan kalian seperti ini gerakan yang benar bahu saya saya tidak gunakan hanya engkel tangan saya yang kelima adalah cara melompat ketika kalian mengayuh tali skipping lompatan kalian itu jangan terlalu tinggi teman-teman karena kalau terlalu tinggi kalian akan cepat capek ini yang cara yang salah ya jangan seperti itu akan cepat capek dan kalian jangan ditukuk selalu ditukuk lututnya tapi standar seperti ini mengayuhnya dan lompatan itu sebisa mungkin mendapatkan ritme nah dari semua teori yang saya berikan sekarang yang ke enam adalah praktek nah ketika kalian praktek kalian bisa lompat tiga kali dulu baru stop tiga kali stop tiga kali stop yang penting kalian dapat treatmentnya dulu seperti ini kalau kalian sudah lancar kalian boleh menambah sampai sampai sepuluh kali nah untuk kalian yang sudah mahir kalian bisa menambah durasi tali skipping kalian semampu kalian oh iya satu lagi ketika kalian mengayuh tali skipping kaki kalian jangan terlalu gerapat seperti ini ini salah teman-teman dan juga jangan terlalu dibuka tapi senyaman kalian selamat menikmati teman-teman tadi saya sudah memberikan tips cara mudah berlatih tali skipping untuk pemula nah tips yang saya berikan tadi lakukan berulang-ulang sampai kalian mahir bermain tali skipping berlatih tali skipping ini menurut saya sangat penting karena untuk melatih kelincahan kalian dalam bermain bola basket oh iya info buat kalian tali skipping yang saya gunakan ini gak terlalu mahal kok harganya sekitar Rp40.000 kalau di toko online tapi kalau yang model seperti ini di toko olahraga harganya sekitar Rp15.000 sampai Rp20.000 ini mohon maaf agak buluk ya soalnya tali skipping ini saya pakai sejak saya masih aktif jadi atlet sampai saya pensiun dari dunia peratletan tapi untuk kedua ini bedanya hanya kalau yang merek speed ini dia itu ada pemberatnya teman-teman dan dia ini ada laharnya di dalam sini jadi sepertinya tali skipping ini talinya bisa lebih awet dibandingkan dengan tali skipping ini dia ini di dalam handlenya gak ada pemberat dia kosong handlenya jadi bedanya cuma ada pemberat sama gak ada pemberat tapi untuk feedbacknya atau kenyamanan dalam bermain tali skipping sama kok oke teman-teman terima kasih ya sudah nonton video ini sampai habis kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like komen share jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan dan kalian subscribe channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati